Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamahka muslimin muslimat rahimakumullah. Wahabizakumullah. Semoga kita selalu dalam keadaan sihat wal'anfiyat. Panjang umur murah rizki yang halal. Selamat dunia wal'akhir rahmati dalam husnul khatimah. Mati dalam husnul khatimah. Masuk surga bi'geri hisabah. Selalu dalam riyadhah dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala Fi dunia wal'akhirah. Selalu dalam pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala Dari segala macam marah bahaya dunia dan akhirah. Amin. 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 Allahumma amin. Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada beberapa malam yang lewat Saya bertemu dengan seorang pemuda Yang cukup tangguh, cukup berani Dalam menghadapi berbagai macam permasalahan hidup di dunia ini Pemuda tersebut Setelah beberapa lama saya Berbincang-bincang dengannya Lalu pemuda tersebut bercerita kepada saya Bahwa Si pemuda itu telah bermimpi Bertemu dengan Tiga bidadari di atas Kolam madrasah Jadi di bawah madrasah itu ada Sebuah kolam tempat Ibu-ibu Mencuci Mencuci pakaiannya Mencuci Peralatan atau perabotan rumah tangga Bahkan digunakan Air kolam itu untuk mandi Di kolam itulah Tempat Tiga bidadari cantik Yang sangat cantik Menurut cerita si pemuda itu Di dalam mimpinya Dia melihat Tiga bidadari yang sangat cantik Di kolam tersebut Namun Tiga bidadari yang begitu cantik Manisnya itu Sepertinya Ingin Menghabiskan Umurnya Artinya Dia ingin Mati saja Tidak Senang Hidup Di atas dunia ini Sudah Merasa bosan Hidup di atas dunia Melihat Tiga Bidadari yang ingin Menghabisi Usianya itu Lalu si pemuda itu Mendekatinya dengan Memberikan Obat-obatan Dan Memberikan Pengobatan Terhadap Tiga bidadari itu Lalu kemudian Setelah Nah Diberikan obat-obat Oleh Si pemuda tersebut Tiga bidadari itu Merasa segar dan sehat Dan Senang sekali Karena Sudah terbebas Dari Pikiran-pikirannya Yang kusut Terhadap Kehidupan dunia itu Karena Tiga bidadari Cantik itu Sudah Merasa Benar-benar Sehat Senang sekali Tiga bidadari itu Kepada Si pemuda tersebut Merasa Sangat senang Sekali Bahkan Benar-benar Senang Dan mendekati Si pemuda itu Lalu Kemudian Si pemuda itu Terbangun Dari tidurnya Setelah Sekian lama Si pemuda tersebut Teringat Dengan Mimpinya itu Bahwa Di kolam Tempat Ibu-ibu Mencuci Pakaian Perabotan rumah Tangga Maupun tempat Ibu-ibu Mandi Di sana Dia teringat Bahwa Di sana itu Telah Bermimpi Bertemu Dengan Tiga bidadari Cantik Lalu Kemudian Pemuda itu Mencari Kemenyan Mencari Kemenyan Ingin Bertemu Secara langsung Di alam Nyata Jadi di alam Nyata Ingin Bertemu Dengan Bidadari Tiga Bidadari Cantik Itu Di alam Nyata Sehingga Pemuda itu Mencari Kemenyan Setelah Mendapatkan Kemenyan Lalu Dia Pergi Ke Kolam Yang Ada Di Madrasah Itu Sendirian Di Malam Hari Kemudian Setelah Berada Di kolam Itu Cukup Sepi Kolam Tersebut Dan Banyak Kita Dengar Warga Masyarakat Memang Banyak Penghuninya Makhluk-makhluk Halus Di Tempat Itu Ada Yang Melihat Tuyul Ada Yang Melihat Berbagai Macam Makhluk Halus Begitu Kemenyannya Itu Dibakar Oleh Si Pemuda Tersebut Kemudian Pemuda Tersebut Duduk Menghadap Qiblat Dengan Bersila Kemudian Setelah Kemenyan Itu Mengeluarkan Bau Harumnya Datanglah Bau Yang Lebih Harum Dan Sangat Harum Dari Bau Kemenyan Tersebut Kemudian Pemuda Tersebut Lama Sekali Di Sana Ingin Berjumpa Dan Melihat Secara Langsung Tiga Beda Dari Cantik Itu Namun Si Pemuda Tersebut Tidak Bisa Melihatnya Menurut Keterangan Atau Cerita Yang Pernah Disampaikan Kepada Saya Saya Beberapa Malam Yang Lewat Saya Ingin Sekali Bertemu Langsung Melihat Secara Langsung Dengan Mata Zohir Saya Ini Kata Si Pemuda Namun Namun Apa Kekurangan Saya Itu Sehingga Saya Itu Tidak Bisa Melihatnya Kenapa Pemuda Tersebut Tidak Bisa Melihat Makhluk Halus Yang Ada Disana Itu Secara Langsung Dengan Mata Zohir Itu Karena Belum Dibukakan Mata Batinnya Oleh Orang Orang Yang Ahli Dalam Membuka Mata Batin Jadi Kalau Mata Batinnya Itu Sudah Dibukakan Oleh Orang Yang Paham Atau Ahli Dalam Membuka Mata Batin Dia Insya Allah Akan Bisa Melihat Makhluk Makhluk Halus Yang Ada Disana Atau Dengan Banyak Berwirit Terutama Sekali Kita Harus Banyak Banyak Membaca Istighfar Astagfirullahal Azim Seribu Kali Setelah Selesai Solat Subuh Atau Setelah Solat Asar Seribu Kali Itu Kita Baca Secara Rutin Istighfar Itu Setiap Hari Maka Mata Batin Kita Itu Akan Terbuka Itu Salah Satu Kelebihan Kita Membaca Istighfar Seribu Kali Apalagi Istighfarnya Itu Lebih Dari Seribu Kali Kita Ini Masih Menuju Kolam Madrasah Yang Katanya Menurut Pemuda Itu Pernah Bermimpi Bertemu Dengan Tiga Beda Dari Cantik Di Sebenarnya Menurut Orang Orang Yang Ahli Dalam Ilmu Atau Yang Paham Terhadap Makhluk Halus Itu Makhluk Halus Itu Sebenarnya Sudah Berada Di Alam Manusia Kalau Sudah Nampak Atau Muncul Bebauan Yang Sangat Harum Nah Di Dekatnya Itu Artinya Makhluk Halus Itu Sudah Ada Di Dekatnya Di Alam Alam Kita Manusia Namun Kita Sebagai Manusia Itu Belum Bisa Melihatnya Secara Langsung Jadi Artinya Makhluk Halus Itu Sudah Keluar Dari Alam Ke Alam Manusia Untuk Mendekati Manusia Yang Memanggilnya Tapi Kadang-kadang Kita Itu Tidak Melihatnya Disebabkan Karena Mata Batin Kita Itu Belum Terbuka Itu Salah Satu Penyebab Walaupun Makhluk Halus Itu Sudah Berada Di Alam Manusia Dan Berada Didekat Kita Kita Tidak Bisa Melihatnya Nah Disinilah Dia Kolam Madrasah Yang Saya Maksudkan Itu Namun Saya Hanya Mempideokannya Dari Luar Saja Disebabkan Karena Dihawatirkan Jangan Jangan Ada Ibu-ibu Yang Sedang Mandi Di Dalam Ruangan Terima Kasih Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Terima Terima kasih.